Ini dari praktisi terlebih Bapak Dr. Sutrina Muslimin ini di pendidikan swasta ini, di yayasannya ya. Apalagi jika DKI Jakarta, sekolah negerinya buahnya menampung murid buahnya, sekolah swasta yang kelingkungan. Wah kurang-kurangnya, nanti bisa nampak. Kepada Pak Sutrina Muslimin, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maaf-abarakatuh, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia yang saya hormati. Terima kasih. Sore ini kita bisa sharing soal kisruh PPDB tahun 2020. Saya memang menulis materi saya dengan judul Problematika PPDB 2020, Upaya untuk Merajut Keadilan Sosial. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya ini sebetulnya sejak tahun 2017 memang ada upaya untuk apa namanya, melaksanakan PPDB yang lebih berkeadilan. Memang kisruh sekarang ini, itu kan diawali dari polemik Jonasi. Jadi ini adalah sudah warisan 2018 gitu ya. Sejak zaman pamuhajir ini rame, sejak Jonasi. Nah sekarang kan kemudian kisruh karena usia, walaupun usia ini sebetulnya sudah masuk sejak 2017 Pak Holik. Cuma karena apa namanya, yang digelaskan Pak Holik tadi bahwa Jonasi plus dengan un gitu ya, sehingga masih bisa tertolong. Kan seperti itu ya. Sehingga mereka-mereka, saudara-saudara kita yang sudah bekerja keras gitu, yang sudah belajar total gitu ya, nah itu kemudian masih bisa diakomodasi lewat nilai ujian nasional. Dan kalau kita lihat ketentuan PPDB yang dikeluarkan oleh apa namanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut oleh moderator tadi, nomor 44 tahun 2019, memang jelas. Bahwa untuk masuk SMP itu memang ada ketentuan usianya. Paling tinggi 15 tahun, kan gitu ya. Iya. Untuk masuk SMA, paling tinggi 21 tahun. Itu, nah, apa namanya, kata-kata itu menyebabkan ada kisruh gitu loh. Walaupun nanti kita lihat kenyataannya gitu. Ya, karena kan tema besar saya itu soal keadilan sosial. Ya, bahwa pemerintah itu kan memikirkan secara holistik ya, secara menyeluruh, menyangkut warga negara Indonesia dari yang paling pinggir sampai yang paling kota, kan seperti itu. Jadi, kisruh soal usia ya, yang dimunculkan tahun ini, apa namanya, yang dipublis tahun ini, itu nampaknya ikut berkontribusi menyebabkan agak rame gitu. Nah, selanjutnya, saudara-saudara sekalian, misalnya kita lihat komposisi tadi yang disampaikan oleh Pak Holik, memang faktor jonasi sekarang ini 50 persen Pak Holik. Jadi, apa namanya, ini diperuntukkan bagi yang berdomisili di dalam wilayah jonasi yang ditapkan oleh pemerintah daerah, termasuk kota bagi anak penyandang disabilitas. Tapi kan memang ada problem begini, yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, orang tua wali murid ya, bahwa ketentuan jonasi itu masalahnya adalah ada semacam diskresi gitu ya, ada semacam diskresi bahwa boleh menggunakan surat keterangan gitu ya, surat keterangan domisili. Ini yang bisa muncul aneh-aneh. Ini Pak Holik bisa muncul aneh-aneh. Kenapa? Karena kemudian, contoh misalnya di SMA 1 Depok gitu ya, ketika PPDB tahun lalu, terus tahun saya agak rame, karena tiba-tiba orang yang tinggal di sekitar SMA 1 Depok itu jadi banyak. Jadi, ini sebetulnya. Karena apa? Karena dibuka celah itu gitu. Tapi kalau seperti di Jakarta, kita mengurus apa namanya Bansos gitu ya, karena saya juga komisaris di Pasar Gaya, itu jelas basisnya adalah kakak. Jadi, nggak bisa ada pengganti gitu ya, sehingga tidak ada orang yang melakukan manipulasi gitu. Yang kedua adalah akurmasi. Akurmasi ini 15 persen. Dan ini memang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan kekustuhan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi, ini memang lagi-lagi ya, sejak era Pak Jokowi gitu ya, itu memang didorong bagaimana supaya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi, ada jurnasi, kemudian dikasih. Ini kan yang suka salah pahamnya adalah, apa namanya, sudah ada jurnasi 50 persen gitu ya. Nah, tiba-tiba, apa namanya, dia kok walaupun tinggal di situ, kenapa nggak masuk gitu ya. Kan seperti itu. Nah, jangan salah bahwa ada kuota 15 persen untuk yang afirmasi. Dan selanjutnya ada kuota 5 persen untuk yang pindahan gitu. Dan ini juga bikin kisiru juga gitu. Karena apa? Karena ada problem pakolik di sosialisasi. Jadi bahwa tiba-tiba ada orang pindahan dari mana gitu, akhirnya jelas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperjakan, dapat juga digunakan untuk anak guru. Jadi memang ada prioritas, karena dulu itu sempat apa namanya, didorong agar guru-guru itu tidak stay di satu sekolah gitu pakolik. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada center of excellence ya. Jadi memang kan jurnasi ini sebetulnya ingin menghilangkan dua. Ada favoritisme gitu ya, yang dua ada kastisasi. Jadi selama ini, apa namanya, PBDB itu basisnya itu. Coba di Jakarta nih pakolik, di Jakarta itu numpuk. Yang di SMA 8, yang di SMA 68 gitu ya, SMA 34, SMA 28, itu numpuk tuh. Jadi, itu sesudah sekalian, mengapa terjadi? Karena apa? Karena, apa namanya, orang masih berpikir soal favoritisme dan apa namanya, kastisasi. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan kemudian yang keempat, itu ada jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN gitu ya, hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun penuh akademik. Memang, sesudah sekalian, di tahun ini ya, pemerintah memang, apa namanya, menghargai, mengapresiasi akademik itu, apa namanya, prestasi itu, baik yang akademik maupun yang non-akademik gitu. Jadi, seperti itu, sesudah sekalian. Dan misalnya, kita lihat perbandingan, sesudah sekalian, antara tahun 2019, 2020 dengan 2020, 2021, itu terlihat. Jalur jonasi di tahun 2019-2020 itu Pak Olik, itu 80%, ya, tapi itu jonasi pes-un, pes ujian nasional. Itu ya. Kemudian di jalur jonasi sekarang murni ini adalah 50%. Jadi ya, jalur prestasi sama 15%, sorry, tahun lalu 15%, tahun sekarang jalur afirmasi yang 15%, jalur, apa namanya, pindahan sama 5%, tapi yang sekarang dipisah adalah jalur prestasi itu sampai 30%. Seperti itu. Nah, saya lanjut sesudah sekalian ke jarak dan usia sebagai prasarat keadilan pendidikan. Jadi begini, jadi aturan jonasi, sebenarnya sekalian, ini adalah sistem jonas dan BPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan termasuk percepatan wajib belajar 12 tahun. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya upaya pemerintah untuk mengakselerasi adanya pemerataan kualitas pendidikan. Gitu ya. Jadi kan sekarang ini tidak hanya misalnya di selatan misalnya tidak hanya SMA 28 saja, SMA 97 yang di pojok Ciganjir juga kualitasnya harus sama dengan SMA 28. Jadi memang problem besarnya kan sebetulnya begini, Pak Lik. Jadi sebetulnya kenapa agak kisiru sekarang ini kan karena yang masuk SMA-SMA favorit sekarang ini banyak anak-anak yang tidak favorit. Banyak anak-anak yang tidak favorit. akhirnya juga ini ada kecurigaan saya ada guru-guru juga guru-guru di SMA favorit yang tahun ini harus mengajar anak-anak juga yang tidak favorit. Tidak favorit. Begitu. Setelah sekalian. Nah, arah kebijakan donasi ini adalah pertama menjamin keperataan asis pendidikan mendorong apa namanya kreatifitas ya kreatifitas pendidik dalam kelas yang heterogen jadi kelas itu akan terjadi heterogenitas selama ini kan ada homogenitas jadi misalnya di SMA 8 misalnya rata-rata mereka IQ-nya antara 130 sampai 120 nilainya 85 sampai 95 guru hanya mengajar di interval seperti itu kan begitu nah sekarang ini maka didorong para pendidik untuk kemudian mereka akan menghadapi siswa yang lebih heterogen yang ketiga mendekatkan lingkungan sekolah dengan strategik jadi justru dulu Mas Anies pernah bicara ya pada saat apa namanya tidak jaman sekarang orang boleh tinggal sama tapi sekolahnya berbeda-beda dan saya lihat sekarang ini ada upaya bagaimana kemudian orang tinggal di satu di satu keempat maka jadi sekolah di keempat nah setelah sekalian jurnasi sekolah ini adalah solusi tata kola pendidikan yang lebih baik jadi memudahkan upaya peningkatan jadi jauh lebih apa namanya jauh lebih mudah untuk meningkatkan untuk mengambil karena ada semacam homogenitas ya guru-guru di sekolah itu sehingga kemungkinan kita tahu apa yang yang kurang yang harus dikasih kepada guru-guru tersebut yang kedua menghilangkan praktik di kursi dari tahun ke tahun seperti yang dikatakan VIT bahwa problem ini besar ya bahwa selalu ada penerimaan murid baru di Indonesia nah namun demikian sesudah sekalian pemerintah tahun ini juga apa namanya menetapkan sekolah non-jonasi jadi ada sekolah-sekolah yang tidak masuk jonasi misalnya sekolah Indonesia di luar negeri kemudian sekolah pendidikan layanan khusus sekolah berasrama sekolah pendidikan khusus gitu ya jadi seperti di Jakarta mungkin sekolah kursi tamrin itu tidak masuk jonasi dia bisa dia bisa menerima siswa dari mana saja seperti itu terakhir saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan adalah keadilan sosial dimulai dari ruang kelas saudara-saudara sekalian jadi sekolah negeri merupakan entitas pelayanan negara untuk publik yang seharusnya memang membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai talangan karena apa saudara-saudara sekalian kita lihat bahwa ternyata ini di Jakarta SMP negeri itu itu kan hanya bisa menyerap 46,2% SMA dan SMK itu hanya bisa menyerap 32,9% coba bayangkan kalau apa namanya 46,2% ini diisi hanya berdasarkan kepada seperti zaman kita nih Pak Holik zaman kita itu kan hanya nilai M tanas gitu ya zaman saya nih yang angkatan kolonial dan bapak-bapak sekalian ini angkatan kolonial jadi kalau name kita dulu namanya name ya name kita itu di bawah 37 jangan berharap dapat SMA negeri yang baik gitu kan kalau name kita sudah di atas waktu 2 baru kita kemudian bisa masuk ke SMA-SMA negeri itu gitu ya nah itulah yang menyebabkan orang marginal orang-orang yang tertinggal itu akan selalu tertinggal dan dia gak akan berubah gitu inilah yang kemudian dicarikan jalan oleh pemerintah bagaimana kemudian orang-orang yang tertinggal orang-orang marginal orang-orang yang tidak berkompetisi itu itu kemudian dikasih ruang dikasih kuota gitu ya untuk bisa masuk sekolah di wilayahnya yang bagus seperti itu jadi dengan melihat seperti ini harusnya kita paham bahwa ini adalah jalan terbaik bagaimana kemudian mereka-mereka itu bisa diserap di lembaga-lembaga pendidikan negeri nah kalau kita lihat dampak seleksi usia untuk jalur jurnasi yang pertama ini yang dikatakan Bunah Diana ya bahwa umur merupakan kriteria netral gitu ya tidak memandang kaya miskin tak memandang treatment dari sekolah sebelumnya terus terang waktu saya dulu kampanye nih Pak Holik di Jakarta dengan Mas Anis itu waktu saya kampanye gitu ya terus terang itu ada ternyata di Jakarta itu banyak orang putus sekolah gitu loh banyak orang putus sekolah di Jakarta gitu dan ini ini kan harus dipikirkan sebagai pemerintah dan alhamdulillah Mas Menteri kita Mas Nadiem Anwar Mas Nadiem Pak Karim itu kemudian memperkuat usia itu di dalam Permendikku nomor 44 gitu loh karena apa? karena kita harus menyerap tapi nanti nanti akan saya kasih datanya ke bawah-bawah sekalian membuka akses bagi keberagamanan dan ini yang yang saya bilang jadi kan nanti itu akan muncul compassion akan muncul empati gitu ya jadi jangan orang itu sekolah itu di usianya rata gitu jadi kebiasaan melakukan melihat sesuatu yang semoget itu biasanya orang itu jadi agak eksklusif gitu ya kemudian dia agak membuat komunitas sendiri kan gitu yang ketiga memiliki kesempatan belajar tuntas sebagai bagian program wajib belajar 12 tahun jadi ini adalah tugas pemerintah bahwa bagaimana setiap warga negara Indonesia kemudian bisa tamat bisa tamat SMA nah ini fakta sudah sekalian jadi yang dikisruhkan saudara ini saya kasih data ya ternyata yang yang diumumkan hari ini yang diumumkan hari ini saudara sekalian itu yang masuk SMA yang masuk SMA ya usia 13-14 tahun itu 0,2% usia 15 tahun itu 39,7% usia 16 tahun itu 52,8% usia 17 tahun itu 6% usia 18-20 tahun itu 1,4% artinya apa artinya 92% itu memang usia ideal masuk SMA jadi kalau ada orang kritik sampai apa namanya ada orang udah tua gitu pakai baju SMA menurut saya apa keterlaluan jadi bahwa sesungguhnya tetap saja ya kita kan harus apa namanya memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk menang di SMA kita lihat usia 0-11 cuma 0,3% 12 tahun dan 13 tahun itu 90% gitu ya 90 lebih gitu jadi artinya apa yang 14-15 yang dibilang sudah terlalu tua itu cuma 2,8% gitu loh gitu ya jadi kalau bahasa orang poligami sebetulnya usia ini hanya emergensi exit aja Pak Holi gitu loh ya kan ini kan ada tua-tua bicara poligami jadi ini hanya emergensi exit agar kita tetap bisa kemudian apa namanya memberikan pendidikan kepada saudara kita yang mungkin tidak terlalu beruncung oke nah inilah yang mungkin saudara sekalian bisa baca ya jadi dampak jonasih sekolah itu intinya sebetulnya soal kemacetan insyaallah bisa diatasi tapi saya sebetulnya berpikir begini salah satu menyebabkan kisru sebetulnya jonasih ini jonasih ini harusnya rekrutmennya juga jonasih gitu kalau masuk SD ya di kelurahan saja gitu sehingga jelas satu kelurahan bahwa orang-orang yang di kelurahan itulah yang masuk SD masuk SMP yang di kecamatan kan begitu ya masuk SMA itu misalnya yang satu kota misalnya di Jakarta seperti itu ya sehingga kemudian tidak disentralisasi karena akibat sentralisasi ini kan seperti diras pendidikan Jakarta kan tidak terlalu menguasai juga dari ujung ke ujung tetapi kalau di lurah daftarnya kan jelas bahwa oh iya bener tuh warga gue yang daftar kan begitu itu ya nah dampak pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan saudara sekalian ini memecah nah ini yang saya bilang depan memecah hegemoni sekolah negeri favorit yaitu sekolah yang hanya berdasarkan kesamaan input usia dan nilai akademik gitu ya jadi ini sering diungkap dulu oleh Pak Muhajir yang sekarang jadi Menko bahwa favoritisme dan kastisasi harusnya itu bisa apa namanya digeser lah gitu ya saya ini pengurus Mesir Sunda Kelapa ya sejak Pak Aksa ketua Mesir Sunda Kelapa Mesir Sunda Kelapa itu katanya udah gak elit lagi katanya karena tidak lagi kelas menengah saja yang yang beribadah disitu itu memang kita sengaja bahwa orang kelas bawah supaya bisa sholat dengan karvet bagus dengan AC dengan apa kan seperti itu jadi kalau ada orang bawah anak pengulung sekolah di SMA 8 kenapa gitu ya gitu memang dia gak terlalu pintar itulah gurunya lah yang bertanggung jawab bagaimana memintarkan anak yang tidak pintar jadi selama ini sebetulnya ya Pak Ulrika jadi guru itu kalau saya nih waktu saya jadi guru saya lebih bangga anak saya gak pintar tapi saya bikin pintar anak saya tidak baik bisa jadi baik justru anak yang tidak pintar dan kurang baik ketika dia dia jadi orang hormat sama gurunya luar biasa gitu loh tapi anak-anak yang kita kasih dia siswa Pak Ulik kemudian jadi orang belum tentu kita disapa tuh gitu loh jadi justru yang bandel-bandel yang kurang-kurang itu justru apresiasi gurunya gakau lebih lebih bagus yang kedua menunjukkan sekolah yang berbasis layanan belajar dengan standar pendidikan yang sama yang ketiga adanya pemerataan pendidikan berkualitas sehingga semua sekolah harus unggul dan berkualitas jadi didorong agar semua sekolah di semua Indonesia itu harus unggul dan berkualitas kalau di Jakarta tidak hanya SMA 8 tidak hanya SMA 13 di Jakarta Utara tidak hanya SMA 28 SMA 34 di Jakarta Selatan gitu loh ya tidak hanya SMA 78 di Jakarta Barat tapi semua SMA 1 sampai 100 sekian saya gak hafal itu kemudian menjadi unggul dan berkualitas dampak partisipasi dalam pendengaran pendidikan sekolah negeri tak lagi diskriminatif dan memonopolis siswa yang berbakat akademik namun dengan adanya sistem jurnasi mereka cenderung berkolaborasi nah ini sebetulnya jargon yang sering diungkap oleh Mas Nadiem diungkap oleh Pak Anies bahwa sekarang ini tidak bisa kemudian kita ego-sektoral gitu ya kita harus berkolaborasi untuk mencintakan pendidikan yang berkualitas yang kedua perluasan input sekolah negeri melalui jalan jurnasi usia dan akirmasi membuka peluang kepada sekolah swasta mendapatkan input akademik yang baik dan beragam latar belakang nah ini juga ada dampak jadi akhirnya apa saudara sekalian sebagai penutup dari saya adalah bahwa kisruh yang terjadi sekarang sebetulnya lebih ya lebih apa namanya karena ada orang-orang yang selama ini berada di zona komfortabel berada di zona yang agak nyaman kemudian tiba-tiba apa namanya berubah kemudian menjadi berbeda saya kira itu sebagai pengantar diskusi Mas Lukmi makasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya jadi ingat Pak jika penerimaan berbasis 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 kelurahan lalu saya itu didatangi beberapa perwakilan guru swasta karena di kelurahan kami akan didirikan sekolah negeri baru ini juga terkait pemerataan sekolah pemerataan sekolah berdirinya sekolah semacam itu tetapi ya itu sekolah swasta juga tidak inginkan kehilangan muridnya yang terpenting kan begini Mas Lukmi sekolah swasta itu memang dia harus lebih kompetitif sekolah swasta itu dia harus desain pendidikannya jauh lebih di atas negeri ingat saya ketika Mas Nadiem pertama jadi menteri dia bilang aneh di Indonesia ini kenapa sekolah swasta itu mengimbang ke negeri karena sekolah swasta itu harusnya punya kebebasan punya keleluasaan untuk mengembangkan pendidikan yang jauh lebih berkualitas sehingga gitu ya memang harusnya sekolah swasta itu tidak bersaing dengan negeri karena dia punya kualitas yang jauh lebih baik gitu nah yang jadi masalah memang banyak sekolah swasta yang berada keluarga sekolah negeri itu yang banyak terjadi di Indonesia itu